Intro Halo teman-teman BMI dimanapun berada Selamat pagi, selamat tahun baru 2021 Semoga di tahun ini kita diberikan kesuksesan dan keberkahan serta rezeki yang melimpah ya Dan pagi ini itu ada info baik dari Bandara Taiwan maupun Bandara Indonesia Banyak isu-isu ya, wajib PCR tanpa PCR gak bisa pulang bagaimana hari ini Bandara Jakarta katanya akan ditutup ya isunya bagaimana sebenarnya Dan sekarang daftar IMEI itu tidak bisa langsung ya Kalau kemarin dari Taiwan langsung kita daftar IMEI bisa, sekarang kita itu tidak bisa Nah berikut info terkini penerbangan TKI di Taiwan dan di Jakarta Hari ini bagi yang pulang tanpa PCR kembali bisa lolos ya kawan ya Hanya sehari saja yang tidak bisa lolos yaitu kemarin lusa Setelah itu kemarin dan sekarang Baik yang punya PCR maupun tidak punya PCR Bisa kembali pulang ya tanpa ditahan atau tanpa gagal Bagi yang PCR maupun tidak akan tetap digiring ke hotel Nanti di Indonesia nya untuk karantina setelah sampai di Jakarta Saat turun dari pesawat langsung diangkut ke hotel semuanya Tanpa bisa kemana-mana Ini untuk mengantisipasi penularan covid jika diantara teman-teman Ada yang positif karena yang penerbangan tidak hanya dari Taiwan ya Tapi dari berbagai negara dan ada juga turis Nah di hotel bagi yang punya PCR kemarin itu aturannya 3 hari Yang tidak punya PCR itu 5 hari Tapi kita juga tidak tahu pastinya seperti apa Dan nanti juga akan dites kembali Nah setiap hari masih banyak yang pulang ke Indonesia ya Dan hingga saat ini masih berjalan lancar Semuanya yang datang diperlakukan sama Baik turis maupun TKI Yaitu sesuai protokol kesehatan Informasi Bandara Jakarta akan tutup pada bulan Januari 1 sampai 14 itu Itu tidak benar ya Hanya saja WNA yang tidak bisa masuk ke Indonesia Kecuali yang dikecualikan Seperti pejabat setingkat menteri ke atas Itu tetap bisa ke Indonesia mulai hari ini ya Tapi bagi yang tidak itu WNA tidak bisa masuk ke Indonesia Mulai hari ini hingga 14 hari ke depan Terus bagi teman-teman yang mau daftar email Tidak bisa ya untuk saat ini Jadi kalau turun dari Bandara itu langsung dikarantina Nanti daftar emailnya setelah keluar dari hotel Kalau sekarang secara langsung tidak bisa Jadi sabar Sementara pakai wifi saja di hotel kan ada wifi-nya Jadi kalau mau komunikasi Sementara pakai wifi Untuk yang daftar email tidak bisa Beruntung bagi kamu yang HP-nya Mungkin HP jadul atau HP yang kebetulan saja Ada beberapa HP teman-teman yang langsung bisa dipakai tanpa daftar email ya Tidak tahu itu seperti apa wujudnya Tapi ada Terus ada lagi ya Penerbangan domestik ya itu info penerbangan domestik Tidak ada acara karantina-karantinaan ya Kalau penerbangan domestik cuma butuh tes rapid antigen saja Itu sudah bisa melakukan penerbangan Dan itu tidak semua hanya beberapa bandara yang mewajibkan rapid test antigen ya Jadi teman-teman tidak usah khawatir Bagi yang transit yang penerbangan dari Jakarta ke kampung halamannya Nanti setelah selesai karantina bisa langsung pulang berkumpul dengan keluarga Namun bagi teman-teman yang pulang Hendaknya untuk menjaga diri dulu Jangan langsung Pokoknya jaga diri, jaga jarak dulu Sampai beberapa hari ke depan dengan keluarga ya Biar nanti kalau ada apa-apa itu lebih aman Lebih safe gitu loh Karena kita kan habis di perjalanan Kita gak tahu ya di jalan itu kita nyentuh apa Atau ada di orang sedekat kita sedang seperti apa Kan kita gak tahu Nah bagi teman-teman yang berangkat ke luar negeri Hingga saat ini Taiwan masih belum membuka ya Kemarin banyak yang tanya Kapan Taiwan dibukanya masih belum tahu Namun hari ini adalah 1 Januari Dimana penempatan atau pembiayaan 0 rupiah itu diberlakukan Walaupun Hongkong dan Taiwan masih bersibuk Masih ada musawara-musawara Belum ada kesepakatan yang 100% Atau yang ketopaludok ya Jadi semuanya sabar Yang belum bisa berangkat sabar Yang pulang hati-hati Dan ya semoga kalian semua bisa menjadi sukses Dan selamat buat yang di Taiwan Hari ini adalah kenaikan gaji yang resmi ya 24 ribu mulai 1 Januari ini resmi Dan bagi mbak-mbak yang perpanjang kontrak Juga banyak yang mendapatkan kenaikan gaji Terutama yang agensinya baik-baik Itu mendapat kenaikan gaji dan selamat Bagi yang tidak naik gaji jangan berkecil hati Rezeki tidak akan kemana Kalian bersabar Semoga sukses dan menjadi bos-bos nanti ketika pulang di Indonesia Selamat beraktifitas teman-teman Selamat tahun baru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!